Kulkas 300 literan Ketika menggunakan kulkas ini Untuk kulkas 300an liter ini Perharinya bapak ibu hanya membutuhkan Penggunaan energi 0,995 kWh per hari Apabila kita kalikan dengan tarif dasar listrik Maka satu hari penggunaan kulkas 300 literan ini Tidak lebih dari 1.500 rupiah saja Bagaimana? Hemat bukan? Bandingkan dengan kulkas merek lain Yang ngakunya hanya 80 Watt saja pemakaiannya Mari kita hitung jika pemakaian kulkas satu hari menyala 80 Watt kita bagi 1.000 Kemudian kita kalikan 24 jam Kita kalikan lagi tarif dasar listrik 1.467 Nah sehari kita membayar 2.816 rupiah Jelas bukan? Kulkas ini jauh lebih hemat 50% Dibandingkan dengan kulkas lain yang wattnya hanya 80 Watt Tiga modal kulkas ini sudah memiliki feature door alarm Nah apa sih bapak ibu door alarm itu? Door alarm ini memberitahukan ke kita ketika kita membuka kulkas dan tidak menutupnya dengan rapat Sehingga dia akan menimbulkan suara Akan mengeluarkan suara yang memberitahukan kita kalau kulkas kita tutupnya tidak rapat Nah menurut saya feature ini sangat-sangat berguna sekali Karena ketika kita tidak tahu kulkas kita tidak tertutup dengan rapat Yang akhirnya membuat makanan yang kita simpan di kulkas menjadi tidak segar Yang menarik lagi hanya elektrolux kulkas satu-satunya yang tempat penyimpanannya itu bisa dipindah atau dicopot atau digeser-geser Nah feature ini kita namakan flag store Jadi di bagian pintu apabila bapak ibu merasa raknya ini mengganggu ketika menyimpan sesuatu Itu bisa digeser, bisa dipindah, bahkan bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan bapak ibu Terdapat juga ice twist pada freezer yang memudahkan bapak dan ibu membuat es kotak di freezer ini Terdapat juga menu tes guard, penghilang bau sehingga makanan yang bapak ibu simpan tetap segar Terdapat juga cirum untuk melunakan daging beku atau menyimpan makanan yang tidak disimpan dalam keadaan beku Pada tipe kulkas ini terdapat tuas pengatur suhu di kulkas ini Jadi ketika bapak ibu ingin suhunya sangat dingin ya tinggal digeser ke colder Kalau misalnya tidak mau terlalu dingin bisa di tengah-tengah Untuk kulkas 300 literan elektroluk memiliki tiga model Yang pertama ETB 3400HA dan ETB 3700HA Kedua model ini hanya berbeda di kapasitasnya saja Tipe yang kedua adalah EME 3700HA dan EME 3700HH Kulkas ini berpintu tiga untuk yang 3700HA berwarna silver 3700HH berwarna hitam Nah di hada tiga pintu, ada satu pintu yang temperaturnya dapat kita atur sesuai dengan kebutuhan kita Dan tipe yang terakhir adalah EBB 2802HA dan EBB 3700HA Kulkas ini memiliki freezer di bagian bawah Berikut ini adalah tampilan kulkas EBB dengan bagian pendingin kulkas di atas dan bagian freezer di bawah Modal seperti ini sangat nyaman bila Bapak dan Ibu lebih banyak menyimpan makanan segar pada ruang kulkas Sehingga untuk mengambil Bapak dan Ibu tidak perlu repot-repot untuk membungkuk Terdapat test guard juga untuk antibakteri dan mengurangi bau tak sedap pada ruang kulkas Nah ini adalah tampilan kulkas EME dengan bagian pendingin kulkas di bagian bawah Kemudian di rak bagian tengah dapat kita atur menjadi chiller atau beku di tengah atau seperti freezer Untuk bagian paling atas adalah bagian freezer Model seperti ini sangat cocok bila Bapak dan Ibu ingin menyimpan makanan segar, beku, dan dingin tanpa bercampur satu sama yang lainnya Nah bagaimana Bapak Ibu? Sudah menentukan model mana yang Bapak Ibu ingin beli? Jika sudah silahkan langsung klik di official store kami yang ada di description box di bawah ini Terima kasih Terima kasih telah menonton!